Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Danau Toba, Jimmy Panjaitan, optimistis konsep Integrate Tourism Master Plan, akan cepat tercapai dengan dukungan pemerintah daerah. Melalui komitmen terkait pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional Danau Toba, maka perencanaan menjadi tempat wisata kelas dunia dapat terwujud. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Badan Otorita Pariwisata Danau Toba BOPDT terus bergerak cepat untuk mewujudkan destinasi wisata kelas dunia di kawasan Danau Toba. Salah satu caranya yaitu dengan rampunya konsep Integrated Tourism Master Plan ITMP yang dipersiapkan oleh Badan Otorita Pariwisata Danau Toba. Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Danau Toba, Jimmy Panjaitan, menjelaskan dengan Integrated Tourism Master Plan, maka pembangunan Danau Toba kini semakin jelas terhubung antar delapan kawupaten yang mengelilingi Danau Toba. Saat ini pihaknya bersama delapan kawupaten yaitu Simalungun, Toba, Humbang Hasundutan, Samosir, Tapanuli Utara, Dairi, Karo, dan Pakpak Barat telah lebih terintegrasi untuk berkolaborasi membangun kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Danau Toba. Jimmy Panjaitan juga optimistis ego sektoral tidak akan ada lagi, sehingga hanya menyisakan komitmen untuk mengembangkan Danau Toba menjadi destinasi wisata kelas dunia yang akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Jimmy menambahkan Integrated Tourism Master Plan yang dipersiapkan oleh pihaknya akan lebih sistematis dan terus-menerus disosialisasikan kepada seluruh kepala daerah hingga lembaga dan dinas terkait yang ada di kawasan Danau Toba. Hal ini penting dilakukan agar setiap kepala daerah hingga level terbawah mengetahui manfaat bagi pemerintah daerah ketika mengembangkan kawasan super prioritas, sehingga peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat demi taraf hidup yang lebih baik bisa tercapai. Kami dari BPUDT akan, salah satu strategi kami adalah kami akan memperkuat lagi ya hubungan baik yang selama ini diterjalin dengan semua keupatan dan Pemprov, Pak. Saya sendiri sudah bertemu dengan semua pimpinan keupatan dan juga pimpinan provinsi. Dengan kita semua komitmen akan bersama-sama, Pak. Tidak ada lagi ego sektoral katanya, tapi semuanya melihat sebagai satu kesatuan yang utuh, terintegrasi. Setelah ditetapkan sebagai salah satu anggota dari UNESCO Global Geopark, kawasan pariwisata Danau Toba terus berbenah untuk mewujudkan pariwisata kelas dunia yang mampu menjaring wisatawan domestik maupun mancanegara lebih banyak lagi.